Terima kasih telah menonton Haraplah dengan semua kekuatanmu Kau tak mampu mengubah sendiri Namun masih ada kuasa tak terbatas Yang masih sanggup mengubahkanmu Masih ada Tuhan Masih ada kuasa tak terbatas Dia pencipta sebesar Dia juga sanggup mengubah hidupmu Sekarang Masih ada Tuhan Masih ada jawaban Masih ada Tuhan Masih ada kuasa tak terbatas Dia pencipta sebesar Dia juga sanggup mengubah hidupmu Sekarang Masih ada kuasa tak terbatas Masih ada kuasa tak terbatas Sekarang Masih ada kuasa tak terbatas Nah Anet kalau misalnya boleh tahu kamu sendiri pernah merasakan kemuliaan Tuhan Mungkin ada gak cerita-cerita dimana kamu sendiri juga pernah begitu kuat merasakan kemuliaan Tuhan Tadi kan Anet nyanyi lagu Amazing Grace tuh Kak Daniel kan Dulu itu sebelum Anet ya belum jadi apa-apa lah Itu Anet terlibat dalam satu ensemble yang ada orkestra gitu Dan hampir di setiap gereja-gereja yang kita datengin kita nyanyiin lagu itu Aku bawain lagu itu aku penyanyinya Amazing Grace My Chains Are Gone itu Dan bener-bener gak nyangka banget Anet bisa nyanyiin lagu itu lagi di Anet yang sekarang Aduh Tuhan itu bener-bener wow Dari yang Anet belum jadi siapa-siapa Anet bukan apa-apa sampai Anet bisa menjadi yang seperti sekarang ini Bener-bener Tuhan banyak melakukan hal baik untuk Anet Wow kayaknya kamu nyanyikan lagu Amazing Grace dan sekarang the next level gitu ya dengan dekor yang sangat luar biasa Di panggung yang sangat luar biasa di depan orang-orang yang sangat luar biasa juga gitu Dan kalau misalnya dari Leodra sendiri gimana? Kamu pernah gak di dalam hidup kamu merasakan kemuliaan Tuhan yang begitu besar sekali? Kalau aku sih secara pribadi jujur merasakan kehadiran Tuhan dan kebaikannya Tuhan di aku itu setiap saat dan setiap waktu Kalau aku Karena aku bisa di titik sekarang aja itu Tuhan udah kasih lebih dari yang aku minta sebenarnya Aku gak pernah minta aku seperti ini di titik ini tapi Tuhan kasih aku bonus Tuhan kasih aku lebih Tuhan kasih aku rezeki Untuk bisa sampai di titik ini itu kan semua karena kemuliaan Tuhan dan karena izinnya Tuhan pastinya gitu Dan untuk secara pribadi juga Tuhan banyaklah menolong aku dari semuanya gitu Dan Tuhan emang baik banget walaupun kita di titik terendah sekalipun Emang Tuhan pengen izinkan kamu untuk biarkan kamu untuk melewati proses itu tapi Tuhan mau kamu belajar dari situ Dan ya gitu Tuhan gak mau ngeliat anaknya lama-lama sedih Tuhan gak mau ngeliat anak-anaknya menderita Tapi pasti Tuhan akan tarik pelan-pelan tarik pelan-pelan untuk menolong anaknya itu aku selalu rasain sih Itu sangat bagus Leodra ini Anet kan sebentar lagi nih harus perform lagi gitu ya jadi kita akan mempersilahkan Anet duluan nih I cannot wait for your next performance Nah kita ngobrol-ngobrol dulu nih Leodra nih Bye bye Kita masih ngobrol-ngobrol nih Leodra dan kalau Kak Daniel sendiri ya Kak Daniel ngerasa itu kayak yang kamu bilang itu bener banget Kak Daniel sendiri juga bilang kalau misalnya kadang-kadang di depan kita kayak kita ngeliat masalah itu setinggi gunung gitu ya Tapi sebenarnya Tuhan kita itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang kita hadapi Aku mau tambah satu hal ini yang juga buat teman-teman bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kamu Bukannya telinga Tuhan juga kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluh kesah kamu, setiap doa kamu Tapi emang Tuhan biarkan kamu untuk melewati semua itu Tapi setelah itu kamu belajar menjadi dewasa, kamu belajar dari kesalahan, kamu belajar untuk tanggung jawab dari situ Dan Tuhan izinkan kamu dan sekarang kamu berasa disini kamu bisa melewati itu semua itu juga udah puji Tuhan banget Wow It's like we grow in the process We grow in the process bener banget And the process itself kadang-kadang lebih rewarding gitu Dan baiklah kalau begitu kenapa Tuhan melakukan semua itu, itu bener demi kita And that's why untuk setelah ini, Anet dan juga Agnes akan menyanyikan lagu We Are The Reason Check it out Thank you Thank you Thank you Terima kasih.